Hai udah sekaligus kita menawarkan tutorial 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 kita review perkenal satu lagi nih satu lagi perkenalkan semuanya mau bisa nih ini enggak kurang asib untuk ungetra ya kurang bisa dihitung kurang asib kita udah tahu krak apa rekaman kurang maksud kita masuk aplikasi nunggu kita nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-tahuan dan ini aku kali ini artinya ini aplikasinya ini ada kata ketuk disini kita ketuk hitung 4 detik ya kalau tidak 5 detik itu langsung kerekam untuk menghentikannya kan kita masih rekam nih tapi disini kelamannya banyak ya kita tidak bisa layar mati kalau diaturkan bisa contoh nah ini layar saya mati guys itu tetap bisa kerekam ya meskipun itu gak bisa sesuatu yang serang ini bisa layar mati ya lebih rendah kalau mati turut kemana berhenti untuk memberikan lebih gampang itu pakai tombol power nah kalau lebih susahnya itu berarti ambil pengen pemberitahuan ya dengan pemberitahuan lalu cari jizutkan rekaman berlangsung itu aku mau bisa ketemu disini untuk berbentukan rekaman nah itu tuh teman-teman berarti nah keusahaan untuk menyimpan itu ada berita dekat ya dekat tombol nah itu akan tersimpan di video atau dipercaya langsung video bagian mau bisa nih kalau aja rekorder kan itu bagian azp produksi nah nah jadi kalau kita mau bagus-bagus ini kita minta tolong sama orang awas yang bagusnya gua sih ini nah jadi biar kita ngerekam yang enggak ngelak-ngelak gitu gitu menggunakan untuk merekamnya biar lebih gampangnya kita bukan membuat bayangan ketahuan nah dicutkan aircycle Mobizen nah disini disini dia kalau misalkan kita ketuk langsung yang ngerekam untuk berhentinya tuh lebih enaknya komo power ya Oke jadi begitu sih enak wajib koden kan melar mati enggak papa kecuali misalnya emang dimatikan daya di orangnya yang berhenti ya mencet-cet tombol stop jadi begitu saja dari kali ini semoga bermanfaat bagi yang mau aplikasi IAZ screen recorded sama Mobizen atau semuanya ini semoga saya sisipkan dulu deskripsi tapi enggak tersisipkan atau enggak ya jadi segitu sih untuk topik juga banyaknya punya ini situ ada kembali jenis apk aset record yang rekam sepatu kali ini aset screen screen recorder kembali perjb nih setelah musiknya yang tersemask dulu folder ini saya lakukan ini ya yang menurut hukum ini sudah saya bisa tambahkan ke aplikasi smartphone Onetra ini banyak ya ada akumpulan berfoto siswa banyak ditengahkan merusui pertanyaan mau bisa nanti sih cuma sedikit doang jadi jadi intinya jangan lupa untuk subscribe like share channel aku kasih lupa polis agar maku di tersebut dengan aplikasi meter jadinya besok kapan ini Oke untuk pada tonanetra ini ini kayaknya kurang aksesibel ya untuk mengaturnya nih mikro orang laut perbagus secara maksimal ya ya kalau azit kan katanya katanya ya tapi belum tahu pasti ini rekaman dibawahnya sudah bagus ya juga disini azit ini pilihan pentingnya banyak kalau mau bisa kan saya juga enggak terlalu hafal ya tampil-tampil mau bisa kau tampil-tampil aja sekitar kudus udah saya beritahu cara ternyata baru merekam layar di azit nah itu oke semuanya tidak lama-lama lagi saya akan pamit ya nondor diri saya akan beralih ke materi selanjutnya Oh ya untuk pertanyaan teman-teman nih Oke ya bisa ada pertanyaan tolong di kolom komentar kolom komentar karena sesekan enggak tahu misalnya ada pertanyaan itu jadi tolong sampaikan pendapat anda lewat komentar jadi segitu saja kali ini review perekam layar mobil Zenko untuk azit rekona udah tuh cara tadi review perekam layar azit rekoder besok Oke ya oke ya jadi itu aja sih perekam layar mobil Zenko azit rekod itu enak-enaknya ya kita cari video-enak ya kita cari video-enak ya kalau kita cari iya video lah point kita mau edit audio jadi video yang dikasalkan ada videonya kita cari out video ya kita cari video-video Azit record.free kita nanti situ kan ada kata buka dengan azit video player ada azit video edit warnak ledit jadi tapi nggak tahu cara menggambungkan audio sama videonya susah nggak tahu ya mungkin bahwa situ saya pernah ngedit audio ini menjadi video ini lagi punya penuh saya download dari di Playstore saya convert ke YMP Playstore lagi YouTube maksudnya YouTube saya convert ke YTP MP3 ya di Google Chrome ini tuh saya cari Android download jadi gampang nonton review member jb-nya besok saya jelaskan jadi sekian ini saya akan melihatnya ke-2 di sini di sini saja materinya di sini ke-58 di pencarian sinar tombol ke-2 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 ke-3 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 ke-3